Pasangan pertama dari sifat yang berlawan, yakni sifat huruf yang berdasarkan mengalir tidaknya udara nafas ketika mengucapkan suatu huruf. Jadi, ada huruf yang ketika diucap itu diiringi dengan aliran udara yang banyak, dan ada juga yang udaranya tertahan. Atau mungkin juga diiringi udara nafas, tetapi itu sangat sedikit sehingga tidak dianggap. Dari kriteria ini, maka muncullah dua sifat yang berlawanan, yakni sifat al-hamsu dan al-jahru. Al-hamsu adalah kebalikan dari al-jahru. Kemudian, langsung kita lihat atau kita sampaikan pengertian dari keduanya. Kita mulai dari pengertian al-hamsu. Al-hamsu ini, kalau kita lihat dari segi bahasa atau kamus bahasa, maka maknanya adalah al-khofa. Al-hamsu bimakna al-khofa. Artinya adalah tersembunyi, tertutup, atau samar. Lawan dari al-wuduh atau al-zuhur. Yakni kejelasan atau tampak dengan jelas. Itu tadi arti pertama, secara bahasa. Sedangkan arti yang kedua dari segi bahasa adalah, Al-hamsu yang dimaksud di sini, bimakna al-khofa'u fissam'i. Kami ulang sekali lagi. Al-hamsu bimakna al-khofa'u fissam'i. Yakni lirih atau pelannya suara, sehingga tak begitu jelas terdengar. Dalam bahasa Indonesia, biasanya al-hamsu ini sering diartikan dengan suara bisikan. Yang tentunya pelan, sehingga tidak terlalu jelas terdengar. Itu secara bahasa. Sedangkan yang kita tulis di sini, itu adalah pengertian dari al-hamsu secara istilah. Istilah dari para ulama' kira'ah dan tajwid. Jadi secara istilah, al-hamsu ini adalah lirihnya suara yang keluar atau diproduksi akibat apa? Yang pertama, akibat pita suara yang terbuka, dan sekaligus pita suaranya itu tidak tergetar begitu atau bergetar. dan adanya udara yang banyak mengalir ketika mengucapkan huruf-huruf hames ini. Derasnya aliran udara nafas tadi, itu adalah dikarenakan lemahnya tekanan pada makhraj huruf-hurufnya. Kita lanjut ke pengertian dari sifat al-jahru, sebagai kebalikan dari al-hamsu. Jadi secara bahasa, al-jahru bimakna al-wuduh wal-zuhur. Jelas atau tampak. Bisa juga tampak dengan jelas. Itu secara bahasa. Sedangkan secara istilah, maka al-jahru ini adalah jelasnya suara sebagai akibat dari terkatup dan bergetarnya pita suara, serta tertahannya udara nafas ketika mengucapkan huruf-hurufnya. Lihat tertahannya aliran nafas ini, dikarenakan kuatnya tekanan pada makhrajnya begitu. Jadi memang betul-betul kebalikan dari al-hamsu. Kemudian kita cek huruf-hurufnya, mulai dari al-hamsu. Al-hamsu hurufnya ada 10, tergabung dalam kalimat Kalau diartikan, kurang lebih dia diam, kemudian dianjurkan oleh seseorang untuk bicara. Itu. Dan di sini sengaja kami beri warna merah, yaitu untuk khok dan sad menandakan apa? Menandakan bahwa kedua huruf ini dibaca dengan tebal, begitu, atau termasuk huruf-huruf tebal. Itu. Sedangkan huruf al-jahru, ya otomatis, ya 29 jumlah huruf hija'iyah, ya dikurangi 10, ya. Sehingga sisa hurufnya semua, ya ini 19, itu adalah huruf-huruf dari al-jahru. Dan prinsip seperti ini, ya menggunakan kebalikan begitu, ini adalah prinsip umum, ya, yang memang berpegang begitu pada kalam Arab, yang sering kita dengar aslinya, ya ini apa? Bidziddi tatamayyazul asya'u. Sekali lagi, Bidziddi tatamayyazul asya'u. Dengan mengetahui lawannya, atau kebalikannya, maka segala sesuatu itu akan bisa diketahui. Ya, jadi kalau sudah menyebut huruf al-hamsu, otomatis kita juga tahu mana saja huruf al-jahru, begitu. Baiklah, sahabat al-Quran, rahimahkumullah, lanjut ke matannya, ya dari Nazam al-Muqaddimah al-Jazariya, karya al-Imam Ibnul Jazari, rahimahullahu ta'ala, baik ke-21 yang bunyinya, mahmusuhah fahathahu syakhsun sakat, syadiduha lahlu ajid qatimbakat. Kata mahmusuhah maksudnya adalah huruf-huruf yang dihameskan, begitu, dari huruf hijaiyah adalah fahathahu syakhsun sakat. Urutannya di sini, ya bisa kita lihat ya, urutan kata-katanya, ada sedikit beda. Kenapa? Karena susunan aslinya adalah seperti ini, sakata fahathahu syakhsun. Ya, tetapi karena memang terkait dengan penyesuaian pola baik begitu, akhirnya harus dibalik. ya, menjadi fahathahu syakhsun sakat. Begitu, jadi insyaallah tidak masalah. Baiklah, sahabat al-Quran sekalian, rahimahkumullah, jadi, dari sini, dari bait ini, kita akhirnya tahu bahwa ini merupakan kelanjutan atau detail begitu, dari akhir bait yang ke-20 tadi, yang kita bahas. Ya, ini apa? wal-zid-da'kul. Kemudian, ucapkanlah sifat lawan dari itu semua. Maksudnya adalah, sifat yang tadi disebut pada bait ke-20, ya, ini kurang lebih punya begini, sifatuhah jahrun warikhun mustafil munfatihun musmatatun wal-zid-da'kul. Sehingga, karena tadi yang disebut pertama sifatnya adalah jahrun, ya kan, jahrun warikhun begitu, jahrun, yang disebut pertama, maka hames, ya, mahmus suha tadi, kata mahmus suha, yang menandakan itu ada sifat hames, itu adalah kebalikannya. makanya itulah makna wad-zid-da'ul. Begitu seterusnya bi'idhinillahi ta'ala. Dan sebagai faedah yang bisa kita ambil di sini, dan mudah-mudahan bisa menjadi sarana untuk mudah mengingat begitu, maka kita sampaikan bahwa kata kunci untuk memahami sifat hames dan jahur ini adalah apa? aliran udara nafas. Ya, jadi yang hames ini udaranya mengalir, ya, sedangkan jahur itu tertahan. Itu, baiklah, berikutnya kami sampaikan contoh pengucapan huruf hames yang kita bandingkan dengan huruf jahur. Mudah-mudahan ini nanti bisa menambah mudah dalam kita mencerna dan mempraktekkan huruf-huruf atau pengucapan huruf-huruf dari kedua sifat tadi. Contoh yang pertama adalah pengucapan huruf ujung lidah, yakni huruf sin untuk hamesnya, kemudian zai atau ziyun untuk jahernya. Kita bisa lihat ini, ini adalah gambar nyata begitu dari pita suara. Jadi, ketika mengucap huruf sin di mana sin adalah huruf hames, maka pita suaranya terbuka. Sedangkan, ketika mengucap huruf zai di mana huruf zai ini adalah termasuk dalam huruf jaher, maka bisa kita lihat pita suaranya terkatup. Kemudian, untuk membuktikan kedua hal ini, kedua kondisi ini, maka silakan Anda pegang sendiri, begitu, dengan tangan Anda sendiri, area di atas jakun atau nama lain dari jakun itu biasanya disebut dengan lekum. Cuma, jarang kita dengar dalam praktek sehari-hari. Silahkan dipegang atau disentuh begitu area di atas jakun. Maka, nanti kita akan semakin paham bahwa ketika mengucap huruf-huruf hames, pita suara itu tidak bergetar. itu tidak ada getaran. Kenapa? Karena memang udara itu hanya sekedar mengalir. Pita suaranya terbuka sehingga mengalir udaranya. Sedangkan, ketika kita mengucap huruf jahar, maka pita suaranya akan selalu bergetar. Z 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 Begitu. Jadi, pita suaranya bergetar. Karena kenapa? Karena udaranya itu terhambat oleh pita suara yang terkatup sehingga keluar kemudian ada getaran di situ. Ya, Wallahu A'lam. Sekali lagi, untuk ini, gambar yang di sini, ini adalah gambar nyata yang memang diambil dari atau dengan begitu mengzor atau alat telusur pandang yang memang sudah sangat canggih. Yaitu adalah salah satu berkah dari semakin canggihnya teknologi pada zaman modern ini. Ya, walhamdulillahi rabbil alamin. Baiklah, itu contoh pertama, kita lanjut ke contoh yang kedua, ya, huruf shin untuk hamesnya dan huruf nun untuk jahernya. Kita lihat makhrodnya, itu ada shin, ya, huruf hames sehingga pita suaranya terbuka dan kita lihat di sini, ya, pusat suaranya adalah dari tengah lidah. Kenapa? Ya, karena memang huruf shin ini makhrodnya itu adalah di di tengah lidah, ya, dengan langit-langit yang sejajar. Itu jadi pusat atau asal suaranya itu keluarnya dari tengah lidah ini. Ya, itu kemudian untuk nun, ya, ini huruf ujung lidah begitu. Ini ketika kita mengucap huruf nun, maka yang terjadi adalah pita suaranya terkatup atau tertutup. Dengan menutupnya ini, akhirnya apa? Ketika mengucap huruf nun, pita suaranya kemudian bergetar. Ya, dan sudah kita ketahui bersama bahwa bunyi dari huruf nun itu terbagi menjadi dua, yakni bunyi yang keluar dari mulut, ya, kemudian bunyi penyempurna yang keluar dari rungga hidung, yakni bunyi dengung atau yang sering disebut dengan gunah. selamat menikmati